Hi guys, balik lagi ke CJM Gaming Dan video kali ini bener-bener spesial banget Karena hari ini kayak baru banget Itu EA Sports ngerilis teaser pertamanya Viva 17 Jadi ini bener-bener teaser pertama Walaupun belum full trailernya Tapi ini kayak masih sebagian aja Dan ini udah bener-bener bikin gue semangat banget Karena gue bener-bener nunggu banget Viva 17 Dan kita bakal nunggu banget Nonton sama-sama langsung aja Jadi game Viva yang lama pastinya nih Sampai Viva 16 yang terakhir Ini dia Viva 17 Anthony Marshall Ada Hazard Royce Dan Rod Finkers Dan mereka juga announce New engine yaitu Frostbite Tapi bentar Ini ada sesuatu anjir disini Kita harus Gue mau coba pause bentar deh Yang pertama ya Karena dia bikin Ini dia Jadi kemungkinan besar ini adalah teaser dari KMI playernya Jadi player careernya Jadi mungkin kita bakal nanti mulai kayak Karena ini kamera first person pastinya Dan mungkin kita bakal sebagai pemain terjalan Keluar dari ruang ganti ke lapangannya Bakal ngeliat ini Mungkin ya Atau enggak mungkin di career mode Tim-timnya mungkin mulai Dari ruang ganti keluarnya Atau pokoknya lebih detail gitu Dan ini pastinya Gameplay kayaknya Jadi pemainnya bener-bener kayak Di pergerakan tiap pemain Mungkin beda-beda nih Hurricane pastinya Aduh Dan itu tadi penampakan lockernya MU Nah ini dia Jadi Ini manager Dan Emang sebenernya udah Banyak banget masukan buat EA Kalau misalnya di FIFA 17 nanti harus Masukin manager asli Jadi misalnya kayak Mourinho yang ngelatih MU Dan nanti misalnya kita main Career mode pake Misalnya pake Chelsea Dan kita lawan MU Kita bakal ngeliat Mourinho yang ngelatih MU Dan dia kayak bener-bener ada di sisi lapangan gitu loh Jadi kayak mukanya beneran Mourinho segala macem Dan Kemungkinan besar ini beneran terjadi Karena bisa diliat dari trailernya aja Ada Ini manager ini Jadi antara dua hal Antara ini bener-bener Ntar kita bakal ngeliat Manager kayak aslinya Mourinho, Klopp segala macem Muka aslinya ada di game Atau ini cuman Sebagai kayak In-depth dari Career mode aja Jadi mungkin ini Sebagai sosok dari Misalnya kita Jadi manager satu tim Jadi kita mungkin bisa ngeliat dari Perspektif managernya Atau gimana Jadi aku kurang tau Cuman yang pasti ini bakal jadi Update Luar biasa Buat Manager Dan ini juga masih dari gameplay Eden Hazard Dan ini dia Bisa diliat Marco Reus pastinya dengan Jersi terbarunya Dortmund Dan ini Stadionnya pastinya bisa diliat Orang-orangnya lebih Real lagi dari FIFA 16 Dan ini bener-bener udah kayak Nonton pertandingan bola Sebenernya Dan tuh tadi Martial Rodriguez Ini dia Juga salah satu Teaser buat My Player Kemungkinan besar Karena ini kayak kita Berjalannya First person Keluar Stadion Kayak yang tadi gue udah bahas Di pertama Yang dari Ruang ganti Chelsea itu Tapi sekarang Sebagai main MU Yap Dan itu dia Fullnya Crossbite Jadi mereka juga Jadi full revealnya Ntar tanggal 12 Juni Jadi pastinya Gue bakal bikin video kayak gini lagi Nanti 12 Juni Karena yang bener-bener ini Super seru Karena Gue udah gak sabar banget Pengen Beli FIFA 17 Dan kita bisa lihat ke Berita-berita dulu Release date-nya itu Di North America 27 September Langsung keluar Di Xbox One PS4 PC semuanya Dan Di Europe Dan Di seluruh dunia Keluarnya 29 September Jadi kemungkinan besar Di Indo juga 29 September Dan ntar pasti Gue harus pre-order dulu Kayak biasa Oke Dan ini pastinya Edition-edition Buat yang Kalau main Ultimate Team Pastinya Tapi gue gak main Jadi kayaknya Gue gak perlu beli ginian Yap Dan dia Di FIFA 17 ini juga Kayak tadi kita dilihat Ada 4 pemain baru Yang Jadi Ambasador-nya FIFA Hazard Martial Royce Dan juga Rodriguez Ini dia bisa dilihat Keempat main ini Bakal jadi Kemungkinan besar Kayak Pengganti Messi Yang setiap Setiap tahun ini Ada di cover FIFA Dan ini Ada 4 pemain baru Akhirnya Dan yang paling Gue kaget sebenernya Martial sih Dia bisa jadi langsung Jadi Ambasador FIFA Bukan hanya Pemain yang ada di cover Tapi Udah langsung jadi Ambasador Dan Bayerannya sih Pasti gila-gilaan Kalau kayak Royce Hazard Dan juga Rodriguez Juga Mereka udah pemain Ternama Udah pemain gede gitu Dan Kalau misalnya Martial tuh Masih pemain yang baru Musim lalu Dibeli MU Dan langsung Melejit namanya Dan langsung jadi Ambasador FIFA Jadi pastinya Bagus banget Buat dia Yap Dan Itu aja Kayaknya buat Video ini Jadi pastinya Emang Informasi kita dapet Belum begitu banyak Cuman at least Kita udah dapet Beberapa informasi Masih penting Kayak contohnya Mungkin ada update Di My Player Career Atau mungkin ada update Tentang Manager-manager Yang Real face-nya Manager Atau Mungkin kita sebagai Manager Nanti di manager mode Segala macem Jadi pastinya Dan juga Gameplay Juga bakal di update Dan Dengan new engine Mereka Frostbite Pastinya Frostbite Udah terkenal banget Karena dia Di industri nya Udah Jadi salah satu Yang terdepan Jadi Ini pasti hal yang bagus Buat EA Sport Dan juga FIFA 17 Nanti Tapi semoga aja Gak cuman Ultimate Team Yang selalu di Improve sama FIFA Tapi juga Create Mode Karena pastinya Kayak youtuber-youtuber Di Seluruh dunia Juga kebanyakan Main Create Mode juga Offline Create Mode Dan Itu salah satu hal yang Bener-bener penting banget Untuk pertumbuhan channel Kita sebagai youtuber FIFA Dan Kalau misalnya Ultimate Team gitu Kayaknya Duit banget Karena emang Buat beli coin Segala macem Dan kita nanti bakal Misalnya di endorse coin Sama yang Tukang jual coin Segala macem Dan itu emang Kayak duit banget Tapi kalau misalnya Menurut gue Youtuber yang main Create Mode Full Di Channel itu Memang yang passion Yang emang Create Mode Create Mode itu offline Dan bener-bener mereka main Emang karena mereka Suka dan mereka pengen Jadi pastinya Semoga jadi FIFA 17 Nanti Create Mode nya yang di update Dan lebih di improve Daripada Ultimate Team Jadi Pastinya gue bakal bikin video Lagi ntar full Reveal nya yang Tanggal 12 Jun Jadi pasti tunggu aja Dan Jangan lupa buat like Subscribe And I'll see you in the next one Bye